Halo selamat datang di channel Romy Risa Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat tampilan Google Chrome menjadi gelap atau disebut juga dengan dark mode Oke sebelum melanjutkan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen Oke pertama-tama kita harus tahu ya kenapa saya membuat tema ini menjadi gelap di handphone saya Ini ada mode gelap Ini mode gelap atau dark mode Karena mode gelap itu yang katanya itu bisa menghemat baterai terus untuk mengurangi radiasi yang langsung ke mata kita Jadi warna hitam itu tidak menyilaukan mata kita Oke kita langsung saja disini kita masuk ke Google Chrome Nah disini tampilannya masih putih ya atau light Jadi kalian harus buka Google Chrome dulu Kalian pilih sudut kanan atas yang titik tiga terus masuk ke setelan Kalau seandainya bahasa handphone kalian itu bahasa Inggris Jadi kalian sesuaikan saja ya Ini saya ambil bahasa Indonesia Oke disini ada dasar, mesin telusuri, sandi, metode pembayaran, alamat, dan lain-lain Nah ini ada apanya Nah terus kita pilih tema Nah disini ada pilihan atau tiga pilihan Default system Terang dan gelap Nah kita coba dulu default system Berarti pengaturan dari standarnya itu temanya gelap berarti Jadi kita bisa memilih tema gelap Kita pilih default Atau kita pilih gelap Ini bersama ya Jadi ini tema terang Dan kita pilih aja default system Maka tampilan Google Chrome kita akan berubah menjadi gelap atau dark mode Nah ini adalah tampilannya Jadi yang panel-panel di atas ini Tampilannya tetap ya putih Jadi cuma panel-panelnya aja yang berubah menjadi hitam Kita coba dulu pakai yang apa Kita buka website yang lain misalnya Kita buka Google Nah tampilannya putih ya Berarti berubah itu cuma panelnya di atas dan di bawah Ini lumayan ya Kalau dark mode itu atau tema gelap itu bisa menghemat daya baterai Dan juga mengurangi radiasi langsung ke mata kita Oke saya kira untuk tema Google Chrome Untuk tema gelapnya sudah cukup ya Dan sebelum saya akhiri Jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment Dan juga aktifkan tanda loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video baru dari saya Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa